Karena takut haus dan capek, seringkali kita menghindari banyak agar tak berkeringat. Bahkan, ada beberapa orang yang sama sekali tak mau berkeringat, walau sedang tidak di bulan puasa. Jalan sedikit malas, keluar dari kenyamanan ruangan ber-AC apalagi. Sesungguhnya, ada banyak manfaat berkeringat bagi tubuh. Di antaranya, membuang racun dari tubuh. Berkeringat dapat membersihkan zat berbahaya seperti alkohol, kolesterol, dan garam dari tubuh. Penelitian menemukan bahwa 30% racun dari tubuh dibuang lewat keringat. Ginjal membutuhkan waktu 24 jam untuk mengeluarkan racun berbahaya dari tubuh. Namun berkeringat menghilangkan racun lebih cepat. Memperlancar sirkulasi darah Berkeringat juga dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ketika tubuh memenas dan mengeluarkan keringat, jantung bekerja lebih keras untuk meningkatkan sirkulasi darah. Mekanisme ini bermanfaat bagi kesehatan jangka panjang. Mempercantik kulit Keringat mengandung sejumlah kecil antibiotik yang dapat melawan bakteri yang ditemukan secara alami pada kulit. Berkeringat juga dapat membersihkan pori-pori yang sehingga membuat kulit terlihat cerah dan halus. Banyak berkeringat juga dapat memperlambat tanda-tanda penuhan dini dan mengurangi efek kerusakan kulit. Membakar kalori Berkeringat juga bisa membantu menurunkan berat badan. Ketika tubuh dipanaskan saat berolahraga, lemak dalam tubuh larut dalam air dan keluar dari tubuh lewat berkeringat. Berkeringat dapat membakar 300 kalori per jam. Menurunkan stres Keringat tidak secara langsung dapat menurunkan stres atau meningkatkan suasana hati. Namun, meningkatkan panas tubuh dengan berolahraga atau sauna memiliki efek positif. Endorfin dan bahan kimia lainnya yang dilepaskan saat berolahraga secara alamiah meningkatkan mood dan menurunkan stres. Sandi Prasetya, Republika, melaporkan.